Oke sudah bisa kita mulai ya Jadi kalau kalian di fisika misalkan ya Gak apa-apa lah kita memang harus berkaitan dengan pelajaran lain Jadi apa itu Jadi misalkan ada balok Aduh Bentar guys Itu biasanya koneksi Gak apa-apa ya agak miring ya Kemudian misalkan anggaplah dia koper ya Kemudian kalian tarik dengan gaya F kesini kan Kalian kan menarik kopernya Nah perpindahannya tetapi kan secara horizontal Perpindahannya kan kesini ya Maka sebetulnya gaya yang digunakan adalah Yang kesini Berarti ini F apa Ayo Disikannya gimana F apa ini Ginda Sadrina Halo F sin atau F cos kira-kira Nah jadi nyambung F cos ya Jadi disini kan sudutnya kan disini Yang dekat kan disini Nih sudutnya Disini kan Jadi Sehingga Yang dekat Nah berarti disini F cos F cos theta Nah Nah seperti itu Kayak gaya Berarti dia merupakan Besaran Vector Ya kan Besaran Wow Bentar guys Disample Besaran Vector Nah seperti itu Oke Berarti pada intinya Dia memiliki nilai dan arah ya Nah kemudian ada Vector itu di R2 Jadi Vector di R2 Itu maksudnya apa sih Ya seperti Eh ada yang masuk nih Coba Admit dulu ya Ada yang join Akmal Oke Oke Nah jadi Vector di R2 Di R2 itu maksudnya di ini Oke Apa ini guys Bentar Vector R2 itu maksudnya Dimensi 2 ya Dimensinya 2 Anggaplah itu di lantai Nah Nah itu misalkan apa Disitu ada contohnya Disitu ada titik A Misalkan disini kita Jadi intinya Jadi intinya kalau Vector di R2 Itu cuma 2 dimensi Itu berarti Hanya ada Sumbu X Dan sumbu Y Bisa Urus ya Nah Jadi ada Hanya ada sumbu X Sama sumbu Y Misalkan disini kan Titik Titik O kan disini 0,0 ya Nah kemudian Disini ada Disitulah Kayak dicontoh itu aja Oh tapi agak beda sih Saya ganti contohnya Karena disitu A Ini saya pakai O Nah kemudian disini kan 3 nih Kemudian Anggaplah disini 2 Iya kan Nah ini ada titik Ada titik apa P Yaitu Berapa Koordinatnya P 3,2 3,2 Oke Bentar ya Ini Mailah sama Abdi masuk Halo Abdi Halo Mailah Akmal Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayo Kita Belajar vektor ya Ini Jadi Dibuka Sekarang dipakai ini Buku yang Peminatan nih Nih Buku yang ini Ya Langsung aja dibuka Halaman 3 Nah Kan sudah ada Di Jadwalnya kan Berarti tadi katanya Satrina ini Koordinat P itu kan 3,2 Betul sekali ya Nah 3,2 Nah kemudian Jika O dihubungan ke P Nah O P ya Ada arahnya loh ya Dari Dari O ke P Nah Maka itu bisa kita sebut Sebagai vektor Vektor O P Menuliskannya ada Tanda panahnya gini Nah Gitu Jadi vektor itu Kalau di dua dimensi ya Seperti itu Nah Kak Firman lanjutkan aja ya Bagaimana Dari dua titik Bisa memperoleh vektor itu Nah Dari O ke P Jelas berbeda dengan Dari P ke O ya Nah Jadi rumusnya bagaimana Langsung aja ke sini ya Jadi misalkan Di sini ada O P Koordinatnya kan Jelas ya Koordinat O dan koordinat P Nah berarti Kalau vektor O P itu Mana tadi ini Nah adalah Koordinat P Dikurangi koordinat O Nah Jadi koordinat P itu apa Cara menuliskannya Nah itu bisa begini Tiga Dua Dikurangi dengan O O berapa Nol koma Nol Jadi vektor Vektornya ini Itu Tiga koma Dua Sama kayak koordinat P ya Tapi Tapi bedakan Vektor Itu adalah Apa tadi Yang memiliki besar Dan arah Jadi Nah itu Jadi arahnya Dari O ke P Berarti kalau Dari P ke O Gimana Kak Nah dari Apa nih Mana nih Oke Berarti kalau dari P ke O ya Kebalikannya kan berarti Nah berarti Kalau sesuai rumusnya O P kan tadi P dikurangi O Berarti P O berarti ya O dikurangi P Atau kebalikannya ini Pasti Jadi 0,0 Dikurangi Tiga Dua Eh kok 0,0 0,0 Nah sehingga ini Jawabannya apa Negatif 3 Negatif 2 Dua kan Negatifnya dimasukkan Ya seperti itu Nah cukup jelas ya Jadi sebetulnya Sederhana kok Yang penting Kalau dari Dua koordinat Itu Vektornya Misalkan Dari O ke P Berarti Vektor O P kan Berarti Nah itu berarti P dikurangi O Nah seperti itu Jelas ini Semuanya Jelas Oke Nah Kalau di Tiga dimensi Bagaimana Ya sama Kita hapus ya Kalau di Tiga dimensi Itu Kalau Digambarkan Bagaimana Sih Ini Biasanya Ya Jadi ini Biasanya sumbu X Ini sumbu Y Ini sumbu Z Ya kayak Di ruangan Gitu guys Ya kayak Yang kita Tempati Ini Tiga dimensi Kan Biasanya Nah Seperti itu Nah Pada intinya Ini kan di R3 ya Pada intinya Hampir sama kok Misalkan Misalkan Vektor Vektor Tentukan ya Tentukan Vektor AB Nah ini sebetulnya Bacanya sudah Vektor AB Jadi double ya Sebetulnya Gak apa-apa Jadi apa sih Bedanya Penulisannya itu Ini Harus ada Tanda panahnya Nah Tanda panah Di atasnya itu Kalau kalian Cuma nulis AB Berarti itu Cuma nulis Panjangnya AB Biasanya kan Begitu Kayak di Jarak Dua titik Kan seperti itu Kalau ini kan Berarah Jadi ada arahnya Nah tentukan Vektor AB Jika Koordinat Nah jadi koordinatnya apa Koordinatnya tiga dimensi Koordinatnya X, Y, Z Jika koordinat A itu 2, 1, Min tiga Dan B Itu Min lima Empat Min Dua Nah seperti itu Nah bagaimana tadi caranya Masih ada Yang ingat kan pasti AB berarti gimana Vektor AB berarti Halo Halo gimana Sadrina, Dinda, Akmal, Abi Apil Gak tau Gak tau Tadi kan sudah Yang OP tadi gimana OP tadi apa B min A ya Ya berarti ini B min A Gitu loh Ya B min Nah jadi koordinatnya B itu apa Nah kalau pas menghitung Itu bisa kalian tulis Sebagai gini Jadi ini Nulisnya itu Dibuat Kayak matriks sih ya Kalian belum belajar matriks tapi Sudah harus diterapkan disini Nanti Kak Firman jelaskan Penulisannya Habis ini Langsung Berarti Vektor AB Itu berapa berarti Ya ini min lima Min dua Berarti min Tujuh Empat min satu Min dua Min min tiga Min min berarti apa Plus kan Min dua plus tiga Berarti berapa Satu Satu Nah ini Vektor AB nya itu itu Nah jadi penulisan Mana ini Pulsornya kok hilang Jadi penulisan Mana Cara ya Wow Cara penulisan Vektor ya Loh 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 Bentar guys Cara Gimana sih cara Megangnya ini Cara penulisan Vektor ya Nah Gimana caranya Nah ini Misalkan Vektornya Vektor Nah Misalkan Vektornya Vektor AB Vektor ini Bisa juga disimbolkan Dengan Buruf kecil Misalkan Itu kayak Vektor P Nah seperti ini Tandanya garis saja Di atasnya P Itu gak apa-apa Gak pakai panah Nah itu Cara penulisannya Itu bisa Berupa koordinat Misalkan Apa ini A, B, C Bisa ditulis Seperti ini Tadi Nah Apa berarti A, B, C Seperti ini kan Nah yang terakhir Itu dalam I, J, K Jadi I, J, K Itu Pokoknya Kalian Pahami Begitu aja dulu ya Pakai aja Tapi kayaknya Divisika dapat kan ya Mungkin di skip-skip ya B, J Plus Apa ini A, B, C C, K Nah gitu Ini biasanya Tandanya ada Gininya gitu Ini namanya Vektor satuan Jadi I itu Vektor satuan Di sumbu X C itu Vektor satuan Di sumbu Y K itu adalah Vektor satuan Di sumbu Z Nah sehingga Berurutan lah Intinya kan gitu ya Ini kan X, Y, Z Terus ini paling sama X, Y, Z Urut Seperti itu Cara penulisannya Ada tiga Ada tiga Versi Nah Cara menghitungnya Nah cara menghitungnya Gimana Cara menghitungnya Itu yang lebih efektif Adalah Dengan ini Nah tetapi kan Kita gak tahu Soal-soalnya Yang ada itu Biasanya ada yang Bentuknya Ada yang bentuknya ini Ada yang berupa Koordinat Seperti itu Jadi kalian harus Memahami semuanya Oke Nah itu kalian catat Kalau di Apa namanya Di R2 R2 itu berarti Intinya cuma sumbu X Sama sumbu Y Yaudah berarti Ininya nol kan Gak dipakai ya Cuma Y sama J Atau cuma ini Seperti itu Sederhananya ya Nah tetapi Dalam menghitung vektor Itu lebih umum Memang tiga dimensi Untuk soal-soalnya Oke Seperti itu Cukup jelas ya Untuk yang pengertiannya Vektor sendiri Seperti ya Tadi Besaran-besaran Vektor itu apa sih Di fisikanya Kayak gaya Kemudian apa lagi Yang memiliki arah Perpindahan Kecepatan Percepatan Ya kan Itu Salah satunya Besaran Vektor Oke Selanjutnya Kita belajar Vektor posisi Tadi sudah Intinya itu Kalian bisa baca Sendiri ya Nah Kita belajar Kesamaan Vektor Tapi ini Sebetulnya Bisa lah ya Bisa dibalik sendiri Jadi kita langsung Ke latihan soal lah Gampang kok Coba Buka halaman 8 Ini sudah ya Kak Firman Hapus ya Kita buka halaman 8 Sudah Nomor 1 Kita kerjakan ya Tadi kan sudah Nah Jadi Kak Firman kan Sudah contohkan Jadi memang harus Dilatih aja Apa ini PQ kan Nah Koordinat P itu berapa guys Koordinatnya Kak Firman gak perlu gambar lagi Disitu sudah cukup jelas kan Jadi Anggaplah yang paling kiri itu Paling pojok kiri bawah itu 0,0 ya Berarti koordinat P berapa Ada yang bisa jawab Mailah Kamu ngapain 2,0 0,2 Eh Bukan yang Ki Yang P Dari yang 0,6 Berapa 0,6 Jadi 6,0 Oh iya 6,0 Nah gimana Kan X dulu baru Y Iya iya Lupa Kak Kemudian Ki nya berapa guys Gak apa-apa 0,2 Berapa 0,2 Kok 0 Tadi 6 dapet dari mana Coba Yang Ki kan Kak Iya Tadi 6 itu dapetnya dari mana Ngitungmu dari mana Ngitung dari pojok kiri bawah Nah berarti Ki nya juga sama dong Jadi harus Kan disitu sumbu X Sumbu Y Berarti berapa yang benar 6 6 tadi kan didapet dari yang paling kiri Oh 1 2,1 Nah 1,2 Jadi caranya itu X nya dulu ya Jangan kebalik-balik Jadi yang mendatar dulu Horizontal dulu Baru yang vertikal ya Direview lagi Nah Seperti itu Betul ya ini ya Pertanyaannya apa guys Vektor P Ki kan P Ki terus ada tanda panahnya gini kan Berarti gimana tadi Kalau P Ki Vektor P Ki Ki dikurangi P Nah betul sekali Jadi cara mengerjakannya gimana Biar enak itu nulisnya yang Ya tipe kedua tadi ya Jadi Ki nya itu kan 1,2 Dikurangi dengan 0 kan begitu guys 1 dikurangi 6 Artinya kan gitu Langsung aja dikurangi gitu kan Ini kan pengurangan 1 dikurangi 6 Berapa? Min 5 2 dikurangi 0 2 Cuma gitu aja Nomor 1 Jadi min 5 1,2 Berarti E ya Iya kan? Oke Iya Sekarang nomor 2 Nah ini apa ini? Pernyataan yang benar yang mana? Nah ini berarti harus memilih Berarti Ya bukan harus memilih juga sih Ya harus kita cari Dengan Dengan cara tadi ya Nah jadi Ini kan ditingkatkan ya Jadi kita harus mencari Koordinat dari 3 K L M Jadi kita menuliskannya Urut dari K Koordinatnya K berapa? Mayla? Yang jawab Mayla aja ya Berapa Mayla? Tuh Gak memperhatikan dong Apa? Koordinat Koordinat K Nomor 2 Ayo Lama Ini berarti kan Gak memperhatikan Ayo Mel Koordinat DTK Ayo cepat Ditunggu temennya ini 0, gimana baca? 0, Berapa itu kotaknya? Ini pasti ngitungnya dari kiri bawah Iya Iya dong Kan dari 3 Jadi kan kotak yang paling kiri itu Bil Jadi Jadi gini kan Ini tuh Anggepen 0,0 Di TO Nah ini kan sumbu X Ini sumbu Seperti itu guys Berapa 0, berapa? 4 4 Oke Terus siapa ini? Dinda Ya kak L itu berarti koordinatnya berapa? 7,2 7 1,2 Ya betul 7,2 Nah gitu Yang terakhir M Ini Brandon gak ada ya? Gak ada kak Iya gak ada Gimana? Ini Siapa? Akmal Yang M Berapa ini? Ini berapa loh? Halo? Berapa mah? Kok lama? Kau perhatikan jawaban temenmu Misalkan k Itu 0,4 L7,2 Berarti M nya berapa? Iya aku denger juga kok Berapa? Berapa mal? Ayo mal dijawab mal? Kamu Lepas ditanyain gini Mesti Gak tau kok Gak tau sih Itu loh kotanya dihitung Oordinat M Jadi 1,2,3 Ya kan 3,1 Vertical nya 1 Kan gitu guys Oke ya Langsung aja ya Di situ kan KL Jadi kita cari semuanya ya Berarti KL Vector KL Berarti apa tadi? L dikurangi K Kan gitu aja L nya berapa tadi? 72 Dikurangi dengan K nya 0,4 Kan gitu Cara Jadi nulis soalnya memang Begini Tapi memasukkan kesininya Pakai sistem ini Bisa ya? Nah 7 dikurangi 0 7 2 dikurangi 4 Min 2 Min 2 Cari aja yang 7 Min 2 Nah itu kalau enggak C, D, E Jadi masih ada 3 kemungkinan Berarti semuanya harus dikerjakan guys Jadi apa lagi? LM Ya kan? Jadi 1,1 LM itu apa? Berarti M dikurangi M Berapa? M nya tadi? 31 Ya 31 Dikurangi dengan 7,2 3 dikurangi 7 Min 4 Min 4 Min 1 Berarti mana ini? Min 4 Min 1 Ini C sama E ya Masih ada Jadi intinya semuanya Harus dihitung dulu Enggak usah melihat opsi ya Terus MK Berarti K dikurangi M Itu aja MK ada tanda panah diatasnya Vector MK Maksudnya begitu Jadi 0,4 Dikurangi dengan 3,1 Berarti 0 dikurangi 3 Min 3 Min 3 4 dikurangi 1 3 Jadi jawabannya apa nih? C ya? C Itu nomor 2 jawabannya C Jelas ini? Kak, saya izin sholat dulu ya Kak Kenapa? Ijin sholat ya Oh iya Sudah dur ya Oke, seperti itu Jelas ya? Sangat mudah seharusnya Ini baru dasarnya loh guys Jadi ini wajib bisa ya Nanti semakin kesana Semakin pulih Oke Oke kita Gimana? Sudah di screenshot Keperiman hapus ya? Oke ya Oke ya Oke Bisa tak unduh ini Oke ya Bentar Kak Eh? Mau di screenshot? Iya bentar Ya yuk Sudah Kak Sudah ya? Oke yuk Kita lanjutkan nomor 3 Apa itu nomor 3 itu? Vektor yang sama dengan 4 min 3 Nah Jadi Saya Kak Firo jelaskannya dari sini aja Kesamaan Vektor ya Vektor yang sama Berarti apa? Memiliki Memikiki Besar Dan Arah Yang Sama Jadi diperhatikan Memiliki Besar ya Jadi nilainya itu Angka-angkanya itu Sama Atau panjangnya itu sama Dan arahnya sama Jadi Yang bisa seperti itu Yang bagaimana? Yang sejajar ya Misalkan ini kesini ya Nah itu Anggaplah ini sejajar ya Nah Dan panjangnya sama Kalau yang hijau ini lebih panjang Kesini gitu Berarti itu bukan Vektor yang sama Tapi hanya Vektor yang searah Ya kan? Bisa dipahami kan? Tetapi panjangnya berbeda Tapi kalau mau dikatakan Vektor yang sama Berarti memiliki besar Dan Arah Yang Sama Kenapa ini? Besar dan arah yang sama Cukup jelas ya? Gimana? Jelas ya? Gak ada pertanyaan? Jadi intinya besar dan arah yang sama Contohnya bagaimana? Yaitu Nomor 3 Jadi Vektor yang Sama dengan 4 Min 3 Itu yang mana? Ini agak Agaknya sulit ya Kalau misalkan Harus Mencoba Satu-satu ya Padahal disitu juga Gak ada koordinatnya Sama kayak yang sebelumnya Bener gak? Nah Cara tepatnya bagaimana? Ini Dilihat aja kotaknya ya Sebentar Bermang bayangkan dulu 4 Dikurangi Oh iya betul Jadi caranya gini 4 min 3 kan? Vektor 4 min 3 Nah berarti Gimana itu? Berarti Kalau kita Melihat ini Berarti ini 4 ini kan positif ya Berarti Ini kan X kan? Ini Y Nah 4 ini kalau positif Berarti ke kanan kan? Ke kanan Kalau ini kan negatif nih Tapi ini kan Y Berarti kemana? Ke atas atau ke bawah? Ke? Ke bawah Ke bawah gitu Cari yang mana? Yang 3 Eh sorry 4 ke kanan Kalau ini negatif Yang disini kan Jadi intinya kan Itu kan X sama Y gitu loh guys Yang ini kalau positif Berarti ke kanan Negatif ke kiri Ini kalau Y nya Kalau positif ke atas Negatif ke bawah Kan begitu Mana yang 4 ke kanan Dan 3 ke bawah? S S U V Ayo S ya Betul sekali Jadi Vektor yang sama kayak itu Adalah Vektor S Jawabannya Jadi nulis Vektor S itu S Dikasih gini nih Bacanya Vektor S Ya Jadi jawabannya yang A ya Jelas semuanya? Gimana yang lain? Jelas ya Ini Sudah ya Kabupaten Hapus? Eh bentar 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 Ya Ini Oke Selanjutnya Ini Nomor 4 ya Sama kayak tadi guys Ayo kalian kerjakan Kalau sudah ada yang ketemu Nanti kita bahas Ayo kalian kerjakan dulu Kan sama tuh M N Nah Ayo Berapa? Berapanya? Hidro Bersambung 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 Terima kasih. Terima kasih. 6, 4 dikurangi min 2, 1. 6 min min 2, 8. 4 min 1, 5. Betul, 5. Oke, jika koordinat H itu min 5, 4, vektor posisi titik H adalah H. Nah, vektor H itu berapa? Nah, vektor posisi itu adalah, vektor yang titik awalnya adalah O. Nah, jadi gitu ya. Jadi disini kan ada koordinat H. Berapa? Min 5, 4 kan? Nah, vektor posisi itu artinya titik awalnya itu O, yaitu 0,E0. Berarti intinya apa? Berarti OH ya, maksudnya OH, vektor posisi itu. Dari O ke H, itu tadi. Vektor posisi itu selalu titik awalnya adalah 0,0. Berarti kalau OH, berarti apa? H dikurangi 0, O. Ya kan? Hnya min 5, 4. O-nya apa? 0,0 kan? Berarti apa? Ya sama ya. Jadi vektor posisi itu nilainya sama dengan koordinat. Ya kan? Sama dengan koordinat yang ada di situ. Cukup jelas ya? Untuk yang nomor 5, ya intinya vektor posisi seperti itu. Dengat-ingat ya, tadi sudah ada vektor posisi, ada kesamaan vektor. Jadi vektor yang sama itu bagaimana? Jadi sudah ya. Sekarang nomor 6. Nggak terlalu cepat kan? Nggak ya? Oke. P-Q itu. P-nya itu. Q-nya berapa? Nah, ayo. Gimana caranya ya? Ini adalah aljabar yang sederhana. Bagaimana caranya? Ya kamu tulis aja. P-Q itu apa? Rumusnya. Apa? Q kurangi P. Nah, kemudian kalian masukkan. Jika yang diketahui di ruas kiri, berarti P-Q kan di sini? Nah, min 2, min 1 kan? Sama dengan gitu. Berapa? Q-nya yang ditanya kan? Koordinat Q. Nah, P-nya berapa? 4. Min P. Gimana caranya Rik-nya? Dipindah ruas. Betul sekali. Cuma gitu aja kan? Jadi min 2, min 1 ini tetap dikiri. Kemudian ini kan negatif, pindah ke kiri menjadi positif. Maka koordinat Q di situ bisa dicari ya. Koordinat itu enggak ada sama dengannya guys. Ya kan? Misalkan P itu apa? Jadi ini kan hanya menghitungnya, tapi enggak apa-apa. Min 2 tambah 4? 2. Min 1 tambah min 3? Min 4. Jadi koordinat Q, nah kalau mau dituliskan itu jawabannya gini, 2, min 4 gitu. Koordinat itu enggak ada sama dengannya, itu hanya dalam proses menghitung. 2, min 4. Jawabannya yang B, ya kan? Sepakat ya? Kalau sudah, kerjakan yang nomor 7, kan sama. Halo? Dikerjakan kan ini? Iya, Pak. Iya. Ini sambil di screenshot apa? Nah, biar bisa dilanjutkan. Sampai jumpa. Sudah? Ini Kak Firman hapus ya? Iya. Nomor 7 apa jawabannya? Kan sama? Min 2, min 6. Min 2, min 6. Oke. Jadi, nomor 7 itu, ya sama kan disitu diketahuinya PQ ya. Berarti apa? Q min P. Kemudian PQ-nya berapa? Min 6, min 5. Yang ditanyakan adalah P. Q-nya berapa disitu? Min 4, 1 ya? Min P. Nah, ini kan negatif P ya. Jadi, yang kalian pindah, ya ini pindah ke kiri, biar dia positif ya. Jadi, positif P ya kan. Min 4, 1. Nah, ini kan positif nih, dipindah ke kanan. Jadi, negatif. Negatif dari min 6, min 5. Oke, berarti P-nya berapa itu? Min 4, min 6. 2. 1, min 5. 6. Nah, berarti tadi gimana? Masih kebalik ya berarti? 26. 2,6. Nah, jawabannya. Gimana? Bisa? Bisa dikoreksi ya? Iya. Ayo disatet. Jadi, ini nggak usah. Oke. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nomor 8. Gampang-gampang ini. Kita selesaikan aja. Atau? Ya, apa-apa. Nggak apa-apa. Kita santai dulu aja. Mengenal Victor ya. Nggak usah buru-buru. Ini yang nggak masuk kayaknya Brandon aja ya? Iya. Kita chat nggak dibalas. Wah, Victor ini. Bangunnya jam 1. Biasanya. Pasti. Pasti ya? Pasti. Oke. Sudah ya? Ayo guys. Kita lanjutkan kalau gitu. Nomor 8. Gimana, Bill? Bisa langsung mengikuti? Diketahui koordinat M sama N. Vektor posisi P. Itu adalah sama dengan MN lah. Jadi, hati-hati ya. Vektor posisi P. Ini kan vektor posisi P. Itu sama dengan MN. Ya sudah, MN-nya cari dulu aja. Gitu ya. MN-nya cari dulu. Jadi, MN itu apa? Ya. MN itu apa? Vektor M. Berarti N kurangi M kan begitu. Berarti N-nya berapa? Dikurangi berapa? 1, 2. Dikurangi. 4. Min 3. Ya. Berarti vektor P. Vektor P itu adalah ini kan, MN-35. Nah, vektor P itu mewakili vektor posisi. Jadi gini loh. Vektor P kecil ini mewakili vektor posisi OP. Yaitu berapa? MN-35. Nah. Kan Kak Firman tadi bilang ya, kalau misalkan vektornya itu sama kayak koordinatnya. Ya kan? Sama kayak koordinat P-nya. Jadi kesimpulannya koordinat P-nya sama. Ya sama. 3. Min 3, 5. Karena apa? Kalau mau dijabarkan lagi, ya vektor OP itu apa sih? Ya P dikurangi O kan? Sama dengan ini. Min 3, 5. Nah, O ini kan 0, 0. Berarti gak ngefek ya ke sini. Jadi P-nya tetap sama ini. Min 3, 5. Jelas ya? Berarti kan sudah. Min 3, 5. Berarti jawabannya apa itu? B ya? Oke. Selanjutnya. Apa ya? Mau kita lanjutkan kah? Atau skip aja ya? Kalau, ya jangan lah ya. Susah ya. Nanti. Gak apa-apa. 2 dimensi dulu berarti kan? R2 ya. Kalau cuma 2-2 gini 2 dimensi kan? Kalau mulai dari nomor 10 itu 3 dimensi. Ya. Jadi kita mulai nomor 9 ya. Kak Firman hapus ya? Oh iya enggak. Oh iya. Bisa kok? Ayo, di screenshot dulu. Enggak pun, Kak Cok. Sudah. Sudah, Kak. Ya. Oke. Sekarang nomor 9, guys. Paham gak dengan maksudnya soalnya? Apa itu? Diketahui koordinat P, Q, R. Jadi ada 3 koordinatnya diketahui. Kemudian ternyata vektor P, Q itu sama dengan vektor R, S. Koordinatnya S gimana? Tulis aja, P, Q, Wow, Wow, Guys, itu adalah jaringan. P, Q sama dengan R, S kan? Ya. Berarti ini 2 vektor yang sama. Sama tadi gimana? Vektor yang sama tadi gimana? Ada yang tahu? Adalah vektor yang memiliki Halo? Koordinatnya sama, Tah. Oh enggak, enggak harus sama. Vektor yang memiliki besar dan arah yang sama. Sama. Tadi Kak Firman pas dipertengahkan ini. Ini lah sejajar ini, ya kan? Terus arahnya sama. Kalau gini, Sama gini kan apa? Vektor yang apa? Apakah sama? Enggak kan? Arahnya berbeda, berkebalikan. Jadi itu vektor yang saling berkebalikan ini malahan. Gitu ya. Nah, jadi itu enggak harus di sini. Kalian tinggal jabarkan sesuai dengan definisi awal bagaimana mendapatkan nilai vektor itu. P, Q, vektor P, Q kan? Sama dengan vektor R, S. Berarti apa? P, Q itu apa tadi? Q dikurangi P. R, S berarti apa? S. Kurangi R. Ya, tinggal dimasukkan aja, guys. Ayo, dimasukkan. Nanti ketemu. Nah, woy. Nah, jadi Q itu berapa? 3, min 2. Jadi ngitungnya harus begini ya, pakai ini. Lebih enak. Terus, P-nya berapa itu? Min 1, min 3. Kemudian R-nya berapa? 2, 3. Ya, ini dihitung dulu kan. Berapa tuh? Berapa? 4, 1. 4, 1. 4, 1. Serambil itu dihitung. Biar cepat itu caranya ini kan negatif. Pindah ke kiri. Jadi positif kan? Jadi S-nya berapa? 6, 4. Woy, apa ini? Internet deh. Ya, S-nya berarti 6, 4. Gampang kan, guys? Nah, jadi S koordinatnya kan, 6, 4. Kan Kak Firman sudah bilang, ini kan penulisannya bisa gini, bisa gini. Bisa juga ini dituliskan sebagai apa berarti? S itu. Tapi koordinat ya, koordinat nggak, nggak ini. Koordinat harus koordinat sih. Kalau koordinat cuma ini sama ini aja. Nggak pakai yang IJK tadi ya. Oke, berarti jawabannya apa ini? Ini 6, 4. A ya. Itu. Nomor 9. Sekarang nomor 10 jawabannya apa? Fektor posisi loh ini. Berarti apa? E. Iya, sama dengan ininya. Nah, berarti sudah paham. Posisi itu karena apa? Titik awalnya adalah O. O itu berarti kalau dalam 3 dimensi kan itu, R3. Berarti itu R3. Berarti itu adalah 0, 0, 0 kan O-nya. Nah, berarti seperti ini. Berarti nomor 10 jawabannya E. Jawabannya E. Jadi intinya koordinatnya kan 4, main 2, main 7 lah. Nah, vektor posisi W. Vektor posisi W yang disimbolkan dengan W kecil, ada tanda panahnya gitu. Atau bisa kalian tulis sebagai O, W. Kan awalnya O. Berarti kan W dikurangi O kan gitu ya. Jadi W-nya kan itu. Dikurangi O itu 0, 0, 0 gitu ya. Jadi pastinya sama. Nah, sama kan? 4, main 2, main 7. Gampang. Ini pengenalan. Nomor 11, ayo kerjakan dulu. E. Apa? B, D. C, 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 C. Gak denger. Oke, ini sudah ya. Abang-abang, bos. Yang 11 itu berarti ya sama. Cuma ini kan ada 3 gitu aja ya. P, Q. Berarti apa ya? Q dikurangi P. Berarti, main 3, 4, main 1. 5, 2, main 6. Berapa? Main 3, main 8, 2. Berapa ini? 5 ya. C ya? Betul sekali. Ayo, buka elemen selanjutnya. Nah. 12. Sama kan tadi ya? Bila balik ya. Oke, jadi satu lagi ya. 15 ya. Satu lagi, nomor 15 aja. Setelah itu mungkin kita bisa sampai 35. sampai 35. Oh. Oke, jadi apa tadi? Ya, 15 kan? 15. Nah. Apa itu? Ada koordinat A, B, sama D. Disuruh nyari C ya. tapi diketahui bahwa vektor A, B itu sama dengan C, C, D. Berarti gimana? A, B ini berarti apa? Ruas kiri? Dor. Dor. Kan ini main keputinat. Apa? B, min. C, D berarti? D, min. Ini begitu aja loh guys. Gampang ya. Jadi, awalnya dipahami. Jadi, B itu apa? Min 2, 5, 3 kan? Min 2, 5, 3. Jadi, penulisan matrix seperti ini tuh memudahkan kita untuk menghitung vektor maupun nanti ada apa namanya? Matrix itu gunanya untuk di apa itu namanya? Transformasi. nanti 11, 12. Yang A, 3, min. 1, 4 ya. 3, min. 1, 4. Kemudian D, min. C, D-nya apa? 1, 6, min. 2, min. C. Nah, gitu ya. Oke, jadi yang nomor 15 ini gini caranya. Dihitung. Berapa ini? Iya lah. Min 2, min 3. Min 5 kan? 5, min, min 1. Berapa? 6 ya? 3, min 4 berapa? Min 1. Ini kan positif dibindah ke kiri. Jadi, negatif gitu loh. Langsung gitu ya. Jadi biar agak cepat. Nah, ini min C ya? Gak apa-apa. Atau bisa diganti caranya. Eh, apa ini? Gak unduh aja ya. Karena disitu min C ya, agak jelek. Jadi, lebih baik C-nya yang dipindah. Ini gak jadi. Pokoknya aljabar itu kalian harus latih terus ya. Jadi, menghitung itu penting. Berapa ini? 1, 6, min 2. Pertanyaannya kan C-nya berapa? Berarti ini kan negatif C. Negatif C-nya itu yang dipindah ke kiri. Ke ruas kiri kan? Ruas itu yang dibisahkan sama dengan. Berarti positif C sama dengan apa? 1, 6, min 2. Min lah. Ini kan pindah ke kanan. Min 5, 6, min 1. Berapa ini? 1, min 5. 6, min 6. 0, terus ini? Min 2, min 1. Berarti jawabannya apa itu? B. Gitu ya. Nah, itu untuk yang mengenai definisi dari vektor itu sendiri. Nah, sekarang halaman 11. Nah, itu kita bisa masuk ke operasi vektor ya. Berarti nomor 12, 13, 14 itu bisa kalian latih sendiri. Enggak PR sih. Kebanyakan nanti. Yang PR kemarin aja dulu kerjakan ya. Loh, abil? Kok sambil nge-game? Halo, pelanggaran ini. Belajar dulu. Wah, ini. Itu cuma video, bukan aku. Cuma video, Itu PC ya kayaknya? Iya. Itu PC. tulisannya mirip kayak ini. Loh kak, PR-nya dulu yang apa gak lupa kak? PR-nya yang umat wajib. Tiga-tiga itu. Ini yang sudah ngumpulkan ya, Sadrina, Akmal, sama Dinda. Tapi belum tak cek. Dinda, halo? Iya, Pak. Oh iya. Gak ada suaranya sih. Oke, jadi itu untuk yang bisa kalian ngapain, itu masih ada urayan juga di situ. Nah, itu jilatih. Oke ya, jadi ini Kak Firman hapus. Sekarang nomor 11. Eh, kalau nomor 11. Sorry, halaman 11. Halaman 11. Halaman 11. Tenang, operasi vektor. Nah, operasi vektor ini sederhana guys ya. Sama kayak dijumlah-jumlahkan aja. Kalau dijumlahkan, ya dijumlahkan. Dikurangkan, ya dikurangkan gitu. Jadi, ada penjumlahan vektor itu dengan dua cara guys. Yang pertama caranya adalah cara geometrik. Itu ada tulisannya. Cara geometrik itu adalah secara ini ya, gambarnya. Apanya sih namanya? Ya, jadi secara harus digambar dalam koordinat kartesius. Ya kan, tadi kan ada sumbu X, sumbu Y, ada Y. Ada yang bahkan tiga dimensi berarti sampai Z. Nah, gitu. Jadi, ada yang geometrik, ada yang aljabraik. Nah, gitu. Jadi, ada yang geometri, secara geometri ada secara aljabra. Nah, gimana secara geometri itu aturannya? Nah, Di situ kan ada dua aturan. Yang pertama adalah aturan segitiga. Yang kedua ada aturan apa? Jajar, gen, gen, gen jam. Nah, sebetulnya itu sederhana kok guys. Sederhana itu gimana sih? Ini, untuk yang nomor satu ya. Saya punya vektor U. Vektor itu disumbulkan huruf kecil ya guys ya. Tetapi, kalau ada koordinatnya dari mana ke mana, nah, misalkan dari O ke P, ya itu berarti vektor U itu sama dengan apa? Vektor OP. Paham? Kalau PO ya beda lagi ya. Jadi, ada berarahnya itu. Dari O ke P. Tapi, tapi kita gak perlu bahas itu dulu. Kita lanjutkan ya. Di sini ada vektor U, kemudian di sini ada vektor V. Nah, menghitung vektor itu gak kayak ngitung panjang ya. Kalau ngitung panjangnya kan ini ditambah ini kan panjang sekali ya. Kalau ini kan lebih pendek pastinya. Bener gak? Jadi, yang saya hubungkan dari sini ke sini ini, itu kan pasti lebih pendek daripada ini ditambah ini. ya kan? Nah, kan segitiga pasti ketaksamaan segitiga. Tetapi yang dihitung itu adalah vektor guys. Jangan samakan menghitung vektor dengan ini. Apa namanya? Menghitung panjangnya. Kalau ini kan dilihat panjangnya, ini segini, ini segini. Masa sama kayak ini? Gak gitu. Vektor ya. Nah, jadi diikuti saja. Penjumlahan vektor itu. Kalau ini ke sini, ini ke sana. Berarti aturan segitiga. Berarti ya U ditambah dengan V gitu. Gak kayak ngitung panjang ya. Kalau panjangnya U ditambah panjangnya V, gak mungkin panjangnya segini. Lebih panjang pasti, ya kan? Paham gak maksudnya? Tapi kalau dalam vektor, itu dijumlahkan saja. Gitu. Cukup jelas ya? Karena vektor itu perpindahan. Bukan apa, jarak ya. Kalau jarak memang bukan besaran vektor kan? Jarak itu adalah skalar ya. Biasa ya jarak kan? Kalau perpindahan itu baru yang vektor. Paham semuanya? Perhatikan ya. Nah, kalau Kak Firman itu sangat memfavoritkan aturan segitiga ya. Daripada aturan jajar genjang. Sebenarnya sama saja guys. Jadi misalkan ya ada vektor U di sini. Kemudian di sini ada vektor V ya kan? Nah, kemudian gimana cara menjumlahkan kedua vektor ini gitu ya? Kadang nanti dibutuhkan seperti itu. Nah, caranya gimana? Ya, tadi kalau di aturan jajar genjang ya sudah kalau seperti ini itu berarti yang ini itu berarti ya U tambah U tambah seperti itu. akan tetapi kalau Kak Firman menghitung ini itu yang ini V kan di sini langsung aja diproyeksikan ke sini. Ya kan? Sama kan? Ini adalah sama-sama V kan ini? Ya. Kenapa? Karena panjangnya sama dan arahnya sama. Jadi harus sejajar dan panjangnya sama. Jadi kan sama lagi aturan segitiga lagi kan? Nah, jadi U tambah V. Jadi U V. Jadi itu lebih mudah dipahami daripada aturan jajar genjang. Tapi itu opsional tetap di situ ada kalian bisa pakai ya. Kalau pakai cara analitik bagaimana ya? Tinggal dijumlahkan aja vektor-vektornya. Di situ ada di bawah itu ya. Jadi U vektor U itu adalah AB vektor V itu adalah CD. Kalau dijumlahkan bagaimana? Ya AB ditambah CD kan? Dibatikan semua ini. terus A ditambah C B ditambah D kan? Sesuai posisinya. Kalau yang dimensi tiga ya sama ya. Tinggal dijumlahkan aja intinya begitu. Kalau pengurangan bagaimana? Ya sama. Sama aja. Kalau dengan aturan-aturan segitiga dan desa ini buka halaman 12 ya sekarang. Nah jadi kalau dengan apa ini? Segitiga maupun dengan jajar genjang itu ya intinya situasional. situasional itu apa sih maksudnya? Jadi gini oh iya itu mungkin perlu Kak Ferman jelaskan. Untuk yang pengurangan ya misalkan ada vektor apa ini? Jadi begini guys seperti yang ada disitu ya ini V ini apa? Halo? Halo? Sepi banget. Ini apa Bill? Ayo. Oh iya berarti melihat ya halaman 12 itu loh. Nah kemudian guys kalian pengen mencari vektor yang harus ya dari sini ke sini. Nah harus loh ya ini berarti kan sudah memaksa ya. Intensinya itu sudah memaksa. Jadi awalnya di sini berakhir di sini. Nah itu berarti bagaimana? Nah untuk mencari itu kalian kan berarti bisa dari sini ke sini ditambah dari sini ke ditambah dari sini ke sini kan gitu. Ditambah inilah intinya ya. Ditambah U. Nah jadi dari sini ke sini itu apa? Kalau dari sini ke sana itu kan V. Berarti dari sana ke sini berarti negatif dari V. Paham gak? Karena itu adalah berkebalikan ya. Panjangnya sama tetapi berkebalikan. Arahnya. Ini negatif. dalam fisika mudah kan dijelaskan seperti itu. Arahnya berlawanan berarti negatif kan gitu. Kayak gaya-gaya yang dicumulahkan diakumulasikan itu. Jelas ya? Nah berarti kalau awalnya di sini berakhir di sini berarti kita harus memulainya dari sini wajib. Berarti dari sini ke sini itu apa? Negatif V. Nah karena apa? Diketahui dari sini ke sini dari sini loh dari sini ke sana itu V. Berarti kalau dari sana ke sini berarti negatif V. Jelas ini semuanya? Jelas ya? Nah berarti kan ini berarti negatif V ditambah U. Ya kan? Berarti ini itu adalah negatif V ditambah U. Berarti kan sama aja kayak apa? Ya kayak U dikurangi V. Kalian jangan melihat bukunya polos ya langsung V main U itu dari mana. Nah kalau Kak Firman itu memahaminya dulu seperti itu. Jadi mulai dari mana berakhir di mana gitu aja cara mencari vektor-vektor itu ya. Kan awalnya dari sini berakhir di sini berarti ya negatif V tambah U gitu aja. Sama kayak ini kalau dituliskan ulang sama kayak U main V begitu. Jadi bukan terus oh kalau posisinya posisinya begini nah ini cara berpikir yang kurang tepat ya. Oh kalau posisinya begini ya kan? Biasanya kan ada yang begitu. Oh kalau posisinya begini terus saya mau nyari yang dari sini ke sini oh berarti di sini itu pasti U main V. Nanti kalian akan lupa. tapi konsep yang kuat ya itu adalah mulai dari sini sampai sini berarti tadi ya yang saya jelaskan berarti dari sini kemana terus ini bisa saja ini kemana terus ke ke sini terus ke sini bisa nyambung-nyambung seperti itu dijumlahkan semua. Nanti ada soal yang kompleks seperti itu. Nah seperti itu jadi bukan oh kalau V-nya ke sini U-nya ke sini terus saya nyari dari sini ke sini itu adalah U main V. Kalau dari sini ke sini bagaimana? Ayo kalau dari sini ke sini tadi ingatku U plus V ya bukan begitu ya jadi itu maksudnya. Kalau pakai cara analitik bagaimana? Nah yaitu tinggal dikurangkan aja sama seperti biasa. Oke kita latihan soal masih ada 15 menit lupa dibuka halaman 1 halaman 19 ini sudah ya udah hapus saja intinya begitu nah pernyataan yang benar yang mana ini A, B, C, D, E nomor 1 halaman 19 jadi ada vektor A ya kan ke sini kemudian ada vektor B yang arahnya dari sini ke sini ternyata ya terus di sini ada vektor C nah bagaimana cara memahaminya nah gimana guys kalian tentukan satu guys caranya guys caranya itu tentukan satu satu itu kalau di sini kelihatan sudah gampang C C itu kan dari sini ke sana ya ya itu diperoleh nah kebetulan ini bisa dari sini berarti C itu bisa B plus A ya sudah selesai iya kan pokoknya pangkal sama ujung pangkalnya di sini berarti mulai dari sini ke sana jangan sampai ada yang panah ke sini loh ya dipakai yang ke sana ke sini loh nah terus tambah ke sini gitu loh jadi kayak berurutan C plus A itu gak bisa gimana C itu apa C plus A itu gak salah oh apa misalkan B sama dengan C plus A misalkan gitu nah gini loh kamu apa pernyataannya B sama dengan C plus A gitu ya atau apa gak bisa misalkan oh ya misalkan B ya misalkan B misalkan gini coba sekarang kita pahami ya biar jelas misalkan kamu mau menyatakan B itu dalam A sama C kan gitu ya kamu pengennya kan C plus A bisa gak gitu kira-kira ya nah B kan dari sini ke sini tuh berarti B sama dengan apa pangkalnya kan di sini berarti dari dari pangkal kan kita harus bergerak dari pangkal ini kan C aduh internet nah ini kan C seret sampai sini kan seret berarti B itu adalah C lah setelah itu mana harusnya kan dari sini ke sini oh iya padahal disitu diketahui bahwa A nya itu arahnya ke sana kan berarti kalau dari sini ke sini itu A berarti dari sini ke sini apa ada yang bisa jawab min A nah oh min A panah ini sabar sabar internet C ya U kursornya sampai gak oke sampai gak ke detect nah jadi pernyataan pernyataan loh guys kenapa internet pernyataan ini sama ini kan sama kan tadi dari gambar yang sama kan gambarnya sama kan iya nah kenapa kok sama ya ini kan B kan sama dengan C min A betul kan betul gak ini A nya dipindah ke kiri bener bener iya sama kan nah gak ada yang kontradiksi sehingga jawabannya apa C sama dengan A plus B sama dengan C ya yang A ya ya setuju oke nah ini mulai yang agak mulai sulit guys nah makanya yang penting itu adalah pangkal sama ujungnya dimana itu poinnya disitu guys jadi biar gak ini gimana sudah di screenshot jadi intinya itu pangkal ujung itu penting ya kak firman hapus aja ya nomor 2 yuk oke jadi disitu ada gambar ya apa itu gambarnya jajar genjang gambarnya apapun ya kalau kak firman mengerjakannya pasti tetap pakai segitiga ya jadi kalian ya lebih enaknya ya pakai caranya kak firman aja disitu kan cuma untuk melengkapi ya gak cuma aturan segitiga tapi bisa besar genjang bisa gitu ditunjukkan saja kalian bisa memilih ini kan disitu diketahui apa guys PQ itu adalah U oke vektor U maksudnya dari P ke K itu ada arahnya kan ini ada arahnya nih makanya P S itu apa V ya kan V diperhatikan ini iya oke yang lain mana ini suaranya Satrina Melah 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 Maksudnya tadi memperhatikan kan kamu iya operasi vektor itu ya jadi ada yang secara geometri ada yang secara aljabar kan tergantung soalnya nah ini soalnya yang nomor dua ini termasuk yang geometrik geometrik itu berarti digambarkan begitu ya pertanyaannya apa pertanyaannya adalah K.O K.O itu mana guys dari sini ke sini ya K.O ya kan nah pertanyaannya adalah K.O gimana cara kalian menyelesaikannya gini caranya caranya gini guys K.O sama OS panjangnya berapa sama kan nah itu sifat jajar ginjang dari SD sudah dijelaskan sama ya kan berarti kalian cari aja dulu K.S nya dari kan K.O kan cari aja K.S nya kan K.S itu kan kesana ya pangkalnya di K berakhir di S berarti kalian kamu harus bisa menjalankan ini dari K kemana berarti ke P ya K.P berarti apa ada yang bisa jawab K.P ha vektor K.P sama dengan apa P.M.K ya tau oh sekarang gak sekarang gak pakai itu jadi tadi kan P.K ini kan gak ada koordinatnya gak ada jadi bukan ke arah itu nah P.K itu kan U berarti K.P U nah gitu loh men U oh alah P.K itu kan U I.P berarti kebalikannya kan arahnya lo terbalik panjangnya sama arahnya terbalik kalau misalkan gini segini itu U kalau segini berapa guys U ini panjangnya dua kalinya berarti apa men dua U kok gitu loh iya kan arahnya terbalik berarti negatif gaya kan seperti itu kalau arahnya terbalik kalau misalkan gini berarti apa ini U2 dua U ini 3 U ya gitu loh guys paham ya jadi ini kita kan pangkalnya di Ki kita kan mau cari Ki O tapi kita nyari Ki S dulu aja kenapa ya bisa lah nanti kan Ki O setengahnya Ki S kan gitu bener gak kan ini panjangnya sama berarti setengahnya nah kita cari dulu Ki S nah jadi kalau secara aljabar secara utuh secara urut ya coba Kak Firman urut tuliskan ya jadi disini lu 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 apa ini nah disini ya jadi Ki O kan pertanyaannya Ki O itu cara berpikirnya kita mengambil Ki O itu apa setengahnya Ki S kan ya paham betul kalian tulis loh ya ini Ki S itu apa Ki S itu bisa Ki P ditambah Ki O P S dong eh iya P S Ki S kan Ki P ditambah P S nah kalau lewat atas gimana ya bisa aja sih sama kan Ki R Ki R Ki R itu apa V kan sama kesini kan searah kan sama ini kamu kan pengen mengarah kesini berarti kan arahnya sama panjangnya juga sama berarti ini V gitu bisa aja sih tapi ke bawah aja karena sudah jelas-jelas diketahui kan oke berarti apa Ki P itu apa tadi negatif U kan ditambah P S itu apa V ya sudah selesai berarti tinggal disubstitusikan cara menghitungnya itu sama vektor dengan aljabar angka-angka biasa cuma ya tadi guys jangan berpikir itu panjangnya guys kalau Ki S itu kan segini nih ya kan nah masa Ki S segini itu bisa segini P K ditambah Ki S kan P K ditambah Ki S lebih panjang daripada ini nah itu salah kalau berpikirnya seperti itu ya bukan panjangnya tetapi vektornya karena vektor itu perpindahan bukan jarak ya kan gitu kan divisikan bener gak ya jadi ini kalau disubstitusikan hasilnya berapa guys hasilnya setengah dikali V berarti setengah V kenapa kok saya nulisnya begini karena di opsinya guys mengikuti ini kalau dimasukkan berapa min setengah U apa siapanya E ya begitu nah oke satu soal lagi terakhir nomor tiga ini ayo di screenshot saya belum saya disini aja cukup mungkin nah oper apa ini operasi AB min AC plus DA min CB itu apa apa yang kira gambarnya oh ya jadi ini gambarnya terserah guys karena vektor jadi gimana sudah ditulis ini atau di screenshot sudah ya biar ada ruang yang untuk menulisnya oke terakhir ya guys ya jadi kita mencicil ya mencicil kompetensi 2 tentang operasi vektor nanti ada lagi kan persamaan dan lain sebagainya kita yang penjumlahan pengurangan dulu tapi memang sulit kan tadi kelihatan jadi karena vektor guys kalian tuh bisa menempatkan 4 titik ABCD itu lu terserah nah gitu jadi misalkan A B C D bentuknya pun lu terserah karena yang diperhatikan itu bukan jaraknya tapi vektornya jadi disitu AB berarti kan kesini tok AB sebentar guys tapi kayaknya ini harusnya tersepia atau apa ya berarti kan gak ya AC AC mana ini oke terus DA mana DA ini gak ada ya kenal gak ada gambarnya DA ya terus yang terakhir apa CB ini ya CB itu kan kesini nah gitu jadi apa ini guys hasil operasi dari AB min CD kayaknya skip ini guys kayaknya agak membingungkan ya kayaknya itu harusnya ada gambarnya sih aku yakin ada gambarnya maksudnya misalkan misalkan ini nih ini sama ini kalau panjangnya sama dan arahnya kan ini bertolak belakang kan berarti ini apa ya misalkan ini ditambah ini kan habis gitu loh bisa dicoret gitu ya maksudnya AD nah disitu kan DAO DA oke ya ini gak jelas jadi yang terakhir nomor 4 aja jadi itu mungkin soalnya keliru ya nomor 4 menurut saya gitu harusnya ada gambarnya mungkin oke nomor 4 terakhir nah U tadi berapa berarti U U itu dari mana U ya kalau lihat oh ya gini kalau misalkan seperti ini guys caranya bisa seperti tadi kemana X nya ke kiri atau ke kanan U itu dari titik awalnya ke kiri kan ke kiri berapa oh iya kiri kiri dua langkah iya itu caranya ke atas berapa ke atas 4 itu U V ke mana ke kiri ke kiri berarti men 4 ke atas 4 nah gitu loh betul pertanyaannya apa U plus V ya gampang guys ini kan ya ini yang secara aljabat jadi tinggal dijumlahkan aja ya men 2 4 ditambah min 6,3 iya min 6,3 kalau bentuknya seperti ini cara bacanya adalah min 6,3 jadi jawabannya apa C oke nah oke ya guys cukup untuk pertemuan kali ini terima kasih atas partisipasinya kawan-kawan minta videonya dong karena biasanya kalau mau di krisut kakak-kakak lain juga begitu kan minta ini sudah ya mana videonya kak Firman mau screenshot ini buat absen absen dulu harusnya itu ya kalau kayak mahasiswa itu harus selalu pakai videonya wajahnya pakai jilbab kan enggak aku pakai Akmal pakai ini jangan mobil-mobilan ini Abil ayo kamu Sadrina Dinda sama Akmal ini Brandon enggak ada ya wajahnya wajahnya atau kamarnya terserah kamarnya oke kamarnya Sadrina halo halo Mal halo Pak halo ini satu set burung ini halo oh ini sudah mana Mel oke Kak Firman segini dulu AC-nya bagus ulang 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 selesai oh ya gitu Mel ulang ya oke oke sudah oke guys see you ya sudah ya jamnya kalian habis semua ya iya iya sudah kan oke oke Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum